Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dalam channel channel kreasi instalasi dan service bank elektronik pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara membuat otomatis toron air ya atau radar otomatis karena radar itu adalah merek ya disini saya menggunakan beban kipas angin ya sebagai beban dan stop kontak ini sebagai nanti supply untuk kita memasukkan stiker ya stiker untuk menghidupkan kipas angin ini ya oke dan sebagai radarnya nanti radar otomatisnya kita menggunakan saklar ya oke oh sedikit disini saya menjelaskan tentang radar otomatis ini ya fungsinya sebagai otomatis ya dan manfaatnya buat kita adalah kita tidak sering mencolokkan ini ya untuk menghidupkan mesin jet pump ini atau water pump ini ya oke jadi nanti apabila airnya penuh dia otomatis mati sendiri dan nanti airnya berkurang dia akan nyala sendiri ya otomatis ya oke langsung aja kita pasang instalasinya let's go oke disini kita menggunakan 4 ampere untuk MCB nya ya untuk jet pump nya karena daya disini 1300 ya oke kita pasangan dulu pasangnya oke pasangnya sudah nyambung oke ini output pasangnya nanti untuk stop kontak terima kasih terima kasih selamat menikmati pasangnya nanti kita putus disini untuk menyambung otomatisnya sekarang kita pasang netralnya oke kita pasang dulu untuk stop kontaknya ini untuk netralnya selamat menikmati oke lalu kita pasang untuk membagian radarnya ya ini saklarnya ini barat simulasi ya simulasi untuk pemasangan radar otomatis ya oke seperti ini ya oke yang tadi ini yang masuk pasangnya yang masuk ke stop kontak kita putus ya ini kita putus oke kita langsung sambung ya ini yang dari saklar ya dua yang ini kita putus untuk pasangnya kita sambung ke ini semua simulasi ya oke kita langsung dulu selamat menikmati oke kita tutup ya nanti untuk memasang isolasinya nanti gambarnya seperti ini ya oke kita colokan ini dulu ya untuk suplai setrumnya ya kita colokan dulu ke stop kontak ya beban kipas ya beban kipas ya beban kipas ya beban kipas ya install on mcd-nya oke nyala nanti apabila toron ini penuh toron ini penuh atau jet pump ini mengalirkan air ke toron toronnya penuh nanti saklar ini akan mati ya mematikan oke mati kita nyalakan kembali apabila airnya sudah suruh kembali atau kosong ya ini bakalan hidup lagi ya itulah yang dinamakan perandar otomatis ya atau otomatis toron air ya oke itu video dari saya semoga berpanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati